Mungkin kenalin diri lagi ya, saya Intan, udah kerja di Master Research udah 4 tahun, September besok udah 4 tahun, jadi mungkin ada banyak hal yang nanti bisa saya sharing dari dunia Master Research. So, sekarang mau discuss mengenai segmentasi sesuai dengan materi minggu ini, segmentasi. Jadi, nanti kita akan bahas segmentasi, lalu khususnya ke market segmentation, karena mostly segmentasi itu memang dipakainya di market segmentation, karena lebih luas lagi penggunaannya di dunia perbankan, dunia kesehatan juga itu dipakai juga. Jadi, apa sih sebenarnya segmentasi? Segmentasi itu adalah sebuah kumpulan data yang cukup besar, lalu kita kelompokkan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang punya karakteristik yang sama, tapi antar kelompok-kelompok kecil-kecilnya tadi itu punya perbedaan. Jadi, misalnya kita ada yang punya data set, kumpulan mahasiswa UI, misalnya. Nah, lalu dari sekian mahasiswa UI itu, nanti kan akan ada kelompok-kelompok kecil lagi, tentu ada kelompok fakultas A, fakultas B, dan fakultas C. Nah, setiap dalam satu fakultas itu, mereka punya kesamaan berupa mahasiswa fakultas A. Nah, fakultas B juga punya kesamaan, dia adalah fakultas B. Tapi antara fakultas A dan fakultas B ini, mereka punya perbedaan yang cukup signifikan antara kelompoknya. Segmentasi ini juga dipakai, enggak cuma di Masa Pistach saja, ada di kesehatan. Jadi, misalnya untuk yang BPJS, itu kan nanti mereka akan ada tier-tiernya juga tuh, kelompok-kelompok kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya. Lalu untuk insurance juga itu digunakan untuk menentukan premi, jadi enggak semua orang preminya sama, nanti akan ada kelompok-kelompoknya juga. Lalu untuk retail, ini lebih kerennya juga retail, jadi mereka mau tahu konsumennya itu ada di kelompok apa dan gimana cara kita mempromosikan di setiap kelompok tersebut. Nah, untuk di market segmentasi, ini khususnya adalah untuk bagaimana kita mendapatkan profit yang paling optimus dengan cara yang se-effective dan se-efficient mungkin. Jadi, nanti kita akan mengelompokkan kelompok-kelompok tadi itu berdasarkan karakteristik tertentu, nanti akan saya bahas selanjutnya. Di sini ada food facts juga mengenai market segmentasi. Jadi, berdasarkan segmentasi ini, itu ada email-email yang disesuaikan dengan marketnya, itu akan meningkatkan dua kali, kalau 70% customer-nya juga merasa lebih sesuai, jadi email-nya itu lebih relate ya, kalau misalnya banyak sama, sekarang itu lebih relate sama kelompok-kelompoknya tersebut. Lalu, gimana sih cara menentukan segmentasi yang efektif, yang lebih applicable untuk di setiap grupnya. Jadi, menggrupkan di market segmentasi itu, pertama harus measurable. Measurable ini benar-benar step-kelompoknya itu dapat diukur atas suatu hal. Misalnya, kita mengukur, membagi kelompok dalam membedakan jenis yang gak memungkinkan, dalam membedakan jenis umur. Lalu, kita bisa membedakan lagi dengan tingkah perilaku mereka. Misalnya, ada yang lebih suka offline, itu nanti belanjainya, nanti kita kelompokkan sendiri. Lalu, nanti misalnya ada yang lebih suka belanjainya online, itu nanti bisa jadi kelompok sendiri. Lalu, substansial. Nah, ini kita harus cari potensial-potensial market. Jadi, kan gak semua kelompok, misalnya gak semua kelompok itu adalah kelompok yang potensial. Nah, di sini kita bisa menentukan potensial market kita itu di mana. Lalu, differentiable. Ini bisa membedakan benar-benar antara satu kelompok dan kelompok lainnya agar lebih sesuai nanti dengan masing-masing traktur di setiap kelompoknya. Lalu, accessible. Accessible ini nanti saran yang kita gunakan untuk setiap kelompoknya itu, itu bisa dapat menjangkau setiap kelompoknya. Lalu, untuk fashionable, nanti udah kita tentuin nih, kita mau sarannya ini ABCD, tapi ABCD ini tuh bisa kita aplikasiin apa gak sih sama sumber daya yang kita punya. Jangan sampai kita udah menentukan sarannya ABCD, ternyata kita gak punya resource untuk mengaplikasikan si saran-saran tersebut. Jadi, memang harus dikembalikan lagi dengan kemampuan di setiap perusahaan. Lalu, untuk tipe-tipenya, tipe-tipe process implementation juga ada, ini beberapa, ada banyak, tapi ini kita share, ada empat, ada berdasarkan geografik, ada berdasarkan demografik, berdasarkan psikografic, dan behavior. Kalau geografik ini, misalnya, paling gampang, let's say, untuk politik. Jadi, misalnya, kalau untuk politik, presiden ingin mempromosikan dirinya, tentu akan beda cara dia mempromosikan dirinya di kota besar dengan yang ada di kota kecil. Itu yang mereka juga harus tahu. Karena kalau misalnya, semua golongan masyarakat itu menyampaikan pesannya dengan cara yang sama, itu gak akan sampai ke penerima pesannya. Jadi, memang harus disesuaikan dengan, Oh, kalau misalnya di perkotaan, itu mereka lebih tenangnya, misalnya disosialisasikannya di perkantoran, atau disosialisasikannya melalui media sosial. Karena mereka lebih akses media sosial lebih sering. Tapi kalau untuk masyarakat yang di daerah, itu mereka harus lebih membranding diri mereka itu di desa, balai desa, itu akan lebih tenang ke masyarakatnya. Lalu untuk demograhi, ini tadi yang udah aku sebutin juga, mungkin bisa dibagi berdasarkan disklaming, berdasarkan umur, terus berdasarkan pendapatan, sosial status, ataupun pendidikannya. Karena kalau untuk pendidikan, masyarakat yang berpendidikan, terakhirnya SMA, dengan masyarakat yang pendidikan terakhirnya, S1 ataupun S2, itu akan punya kemampuan untuk menerima pesan yang berbeda. Itu juga merupakan suatu trick untuk membedakan promosi mana yang lebih sesuai. Lalu selanjutnya berdasarkan psikografi. Ini yang tadi juga disebutkan, misalnya mereka itu personality-nya itu gimana sih? Mereka lifestyle-nya itu gimana lebih suka pakai barang-barang yang mewah, atau lebih suka barang-barang yang biasa saja. Nah, itu juga pengelompokannya nanti akan berbeda. Karena misalnya kita mau jual barang kita ini, sebenarnya market-nya itu menengah ke atas. Tapi kalau misalnya kita jual barangnya ini ke masyarakat menengah ke bawah, tentu mereka intention untuk buy-nya itu akan lebih kecil dibandingkan kita sesuai dengan target yang akan kita capai, yaitu si menengah ke atas. Terus selanjutnya ada behavior. behavior, ini tadi mereka tuh lebih seru belanjainnya online atau offline. Terus lebih suka belanjainya itu ketika ada diskon, atau nggak ada diskon juga, aku beli ko, gitu. Atau misalnya beli dalam occasion tertentu. Misalnya dia beli, kalau mau ke pesta, atau misalnya mau ke kondangan, gue harus beli baju baru nih. Nah, itu keinginan dia membeli baju itu juga akan memberikan segmen yang berbeda dengan masyarakat yang beli ketika occasion tertentu, sama masyarakat yang beli, yaudah beli aja misalnya setiap bulan, tapi kalau nggak ada occasion, jadi dia juga nggak akan beli. Itu gimana sih caranya kita menentukan market segmentasi yang beberapa brand, itu mereka udah punya market segmentasinya sendiri, tapi beberapa brand itu mereka masih belum punya patokan yang jelas, mereka ini mau pasarin marketnya itu di mana. Kalau untuk pertama banget, itu kita bisa survei. Jadi untuk survei nanti kita tanya, misalnya mereka tuh biasanya minum tehnya apa, lalu misalnya nanti mereka biasanya nonton TV-nya apa, mendengarkan radio-nya itu apa. Nah, dari situ nanti kita bisa tentuin analisis selanjutnya, kita bisa profiling nih dari masyarakat yang mendengarkan radio, itu profilnya seperti apa sih, kalau masyarakat yang menonton TV itu juga nanti profilnya seperti apa. Nah, profiling ini akan membantu kita untuk menentukan misalnya, oh kita mau pasang iklan nih di radio, tapi ternyata yang pasang radio itu, eh sorry, yang mendengarkan radio itu ternyata di kota udah cukup kecil. Nah, itu mungkin kita bisa ganti pakai media yang lain, misalnya. Kalau misalnya kita tetap mau pasang di radio nih, kita harus diversifikasi lagi radio mana yang masih didengarkan, biar lebih penyebarannya lebih luas lagi, makanya ditersampaikan lebih banyak lagi kepada masyarakat. Di sini juga ada beberapa jenis metode untuk menentukan berkesegmentation itu, di sini ada RFM, K-Means Clustering, Hierarchy Offering, After Segmentation, ada Two-Step Cluster juga, lalu ada Chat Analysis juga. Nah, ini teman-teman yang udah mengumpulkan tugasnya, udah sangat baik menggunakan metode segmentasinya, beberapa juga sudah pakai RFM, RFM, sudah pakai K-Means juga. Di sini gambar untuk RFM, karena kemarin juga kita menyarankan untuk menggunakan RFM ini. Jadi, RFM itu adalah pengklasifikasian pelanggan berdasarkan frekuensi. Dia membeli, usaha frekuensi, kita juga lihat mereka itu belinya totalnya itu berapa banyak jumlah dia menghabiskan uangnya. Kita peruntukkan dari misalnya ada 10 kelas, nah nanti dari setiap kelas itu kita akan menentukan marketing apa yang sesuai. Let's say gini, yang paling gampang kita kan pasti biasa beli GoFood, ataupun GrabFood. Nah, kalau misalnya nanti itu setiap orang akan punya jenis voucher yang berbeda-beda. Jadi, belum tentu misalnya saya, itu nanti vouchernya akan sama dengan yang ditengah sama Thousand, ataupun sama Om Maria. Itu kita bertiga, pasti akan mendapatkan jenis voucher yang berbeda, disesuaikan dengan frekuensi kita membeli, lalu jumlah yang kita beli, itu kita menghabiskan berapa jumlah uangnya. Nah, jadi nanti memang itu akan disesuaikan sama habit kita. Itu. Itu aja sih untuk market segmentasi dari aku, ini sebenarnya cukup luas banget. Mungkin salah satunya juga, kalau misalnya kalian ada yang, nanti ini aku akan tanya beberapa orang sih, jadi kita ada case-nya misalnya, ada case-nya itu Tokopedia sama Shopee. Nah, Tokopedia sama Shopee ini kan mereka masing-masing menggunakan brand ambasadurnya Korea. Nah, kalau menurut kalian, kenapa Tokopedia itu pakai brand ambasadurnya BTS, lalu kenapa Shopee pakai brand ambasadurnya Ronaldo? ada yang mau kasih pendapatnya? Kalau nggak ada sih, kayaknya mau aku tunjuk aja sih. Ada yang mau sebarang lawan nggak menjelaskan? Mungkin analisinya, kalau aja sih menurut kalian tuh, kenapa dua brand itu memiliki brand ambasadurnya berbeda, padahal sama-sama brand ambasadurnya luar negeri. dan Shopee juga ada yang koreanya juga kan. Ada yang mau kasih pendapatnya? Mungkin aku tunjuk aja ya. Aku tunjuk. Dan sih, Jus. Fian deh. Kayaknya Fian udah mau jawab, tapi kayak ragu gitu. Fian mungkin mau kasih pendapatnya, kenapa Tokopedia itu dia pakai ambasnya BTS, BTS, lalu kenapa Shopee pakai ambasnya di Ronaldo? Kenapa ya? Bentar, Kak. Kalau menurut saya, kalau Shopee itu, mayoritasnya, apa ya, customernya itu lebih ke apa ya, ya, lebih ke perempuan ya? Iya, perempuan sih. Tapi BTS tuh lebih ke perempuan. Kayak gitu. Jadi banyak kan, banyak diskondition gitu kan. Jadi, lebih ke perempuan. Oke. Thank you, jawabannya. Jawabannya Fian benar. Jadi, sebenarnya, Shopee itu, dia memang, pelanggan terbesarnya itu adalah perempuan. Nah, sebenarnya Pakopedia itu, mostly pelanggan terbesarnya itu adalah laki-laki. Nah, mereka cari strategi khusus nih, gimana ya caranya biar kita, misalnya Pakopedia, gimana caranya biar kita juga punya pelanggan cewek nih, nggak cowok terus. Karena kan, badan kita nggak cuma cowok aja. Cewek-cewek ini juga ada. Nah, salah satu strategi marketing mereka, kita, Pakopedia ini mereka hire BTS sebagai brand ambasadornya. Karena mereka melihat BTS ini adalah sosok idola yang, mungkin kalian juga tahu fansnya itu diehard fans banget. kayak apapun yang BTS keluar ini, pasti mereka banyak yang mau beli, pengen, pengen pakai. Jadi, sebuah pengakuan diri, oh, gue fansnya BTS nih, gue juga, dukung dong apa yang BTS marketingin. Lalu, kalau untuk Shopee, Shopee ini memang marketnya, perempuan banget, yang sis-sis gitu kan, yang dijualan. Lalu, mereka juga pengen, jadi, Tokopedia dan Shopee ini adalah kebalikan. Jadi, mereka tuh pengen punya customer yang laki-laki. Karena banyak, banyak mereka tuh produknya itu juga yang untuk laki-laki. Jadi, mereka gimana nih, caranya ada banyak laki-laki yang bertransaksi di Shopee. Salah satunya adalah mereka hire Ronaldo sebagai brand ambasadernya. Ronaldo kan laki banget ya. Pasti banyak juga yang suka sama Ronaldo. Jadi, selesai mereka hire Ronaldo untuk menarik para pria-pria ini di aplikasi di Shopee, Shopee juga sebagai sponsor di acara bola, aku lupa, acara bolanya apa, nggak tahu. 31. Shopee 31. Mereka sebagai sponsor di situ, itu juga semakin meyakinkan para pria-pria ini, ayo dong pakai Shopee, transaksi di Shopee. Kita nih, berada pasal di lalu udah ada, ada, jadi di kemokot ya, waktu itu sempet di kemokot, lalu cowok-cowoknya juga sempet di ambasador. Jadi, kalau Shopee itu, dia lebih pengen ningkatin cowok-cowoknya, jadi mostly yang di-marketingin itu adalah cowok. Ada sih yang berada ambasadornya, aku lupa deh Shopee itu pakenya Blackpink apa siapa ya? Blackpink. Blackpink ya, tapi itu agak tone down, lebih fokus ke si Ronaldo, sama si bibi kemokotnya. Lalu yang Tokopedia pun seperti itu. Jadi, memang segmentasi ini sangat powerful untuk kita seterit sama, target audiens kita itu share-up, jadi lebih sampai pesannya sih kekenderungan pesan. Kalau gitu, ini dari aku, mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, bisa. Terima kasih, Kak Intan. Keren kan, studi kasusnya tadi, yang terakhir itu cukup menarik ya. Jadi, dengan para brand tersebut, contoh Tokopedia atau Shopee, memahami segmen mereka, mereka juga bisa memperlebar segmen tersebut. Misalnya, mereka sudah tahu segmen mereka adalah laki-laki, misalnya untuk Tokopedia. Nah, mereka butuh nih, oh berarti mereka perlu untuk menambah segmen yang lain. Nah, mereka kan paham cara untuk menambah segmen tersebut, oke, untuk menambah segmen perempuannya, mereka dengan strategi tertentu. taunya strategi atau segmen tersebut kan dengan, tadi dengan data, dengan kita pelajari, kita dengan memahami data kita, seperti itu. Nah, ini juga cukup diskusinya, tadi juga menarik, ini beberapa juga sudah ada yang, yang aware juga, contoh Farah juga pernah baca di Twitter kan, kalau emang niatnya Tokopedia untuk buat, customer-nya kan, dari yang gender perempuan, kayak gitu. Ronaldo, untuk Shopee-nya sendiri kan, Shopee kita tahu kayak, gratis ongkir, banyak yang, kalau saya, bahkan di top of mind saya, Shopee itu untuk, apa ya, kayak jualan fashion dan sebagainya, teman-teman yang, kalau di kantor pas perempuan-perempuan itu, pasti belinya di Shopee, terus kayak gitu. Nah, tiba-tiba di akhir-akhir, setahun-dua tahun terakhir, saya melihat, itu ada Ronaldo, dia terus jadi sponsor utama Liga 1, Shopee Liga 1, kan itu perempuan, laki-laki banget ya, harus, kalau ada quiz-nya juga bahkan, karena saya nonton Liga 1, jadi ada quiz, buat buka Shopee-nya, buat jawab pertanyaan yang ada di TV, sesuai dengan pertanyaan bolanya, misal apa, siapa pemain versi Bandung, yang umurnya 56 tahun, oh gak ada, misal, ya itu, bahkan, hari pakai Shopee, gara-gara Ronaldo, oh enggak, oh iya, bener ya, jadi kayak gitu, bahkan Irfan, ikut joget gara-gara Ronaldo, oh enggak ya, Ronaldo joget Shopee, sampai mungkin di sini ada yang udah hafal, joget Shopee mungkin ya, gara-gara Ronaldo ikut juga Shopee, kayak gitu, nah selanjutnya ini Q&A session, silahkan bagi ada yang mau nanya, bisa langsung chat, terkait market segmentation, nah segmentation ini pun, kalau secara umum, tidak hanya di market ya, ya maksudnya, mungkin di dalam perusahaan, mungkin bagi yang HR, kan kemarin juga ada yang background HR, kita juga bisa mensegmentkan, para employee kita, itu juga pengaruh, dalam kita menentukan strategi, untuk meningkatkan performance employee, kayak gitu, contoh kasus kita, udah punya beberapa employee loyal, employee yang sedikitnya kurang perform, kayak gitu, itu di segmen yang, di kita segmentkan, kita kasih treatment, atau strategi yang tepat, untuk meningkatkan tersebut, ayo silahkan, ada yang mau menanyakan, terkait segmentasi ini, luas loh ini, segmentasi ini cukup luas, banyak metodenya, banyak pendekatannya, oke ini ada pertanyaan dari hari, Kak mau bertanya, menentukan group profile, dan menamakannya itu, bagaimana ya Kak, dan mungkin, ada literaturnya kah, kayak gitu, langsung jawab ya, jadi kalau untuk menentukan group profile, itu sebenarnya, balik lagi ke objektif masing-masing, jadi sebenarnya, kan tiap orang, misalnya, aku atau Hasty, dan kau dan itu misalnya, ada di bagian marketing yang berbeda, dengan brand yang berbeda, nah itu pasti kita punya, targetnya masing-masing, jadi dikembalikan lagi ke objektifnya, mau mengumpulkan itu seperti apa, atau berdasarkan apa, lalu untuk literaturnya, harus banyak berdiskusi, banyak baca, dengan teman-teman yang, mungkin lebih banyak berkecimpung, di dunia segmentasi ini, jadi kita gak bisa nih, mungkin yang simpelnya, oh gue cuman mau, marketingin misalnya, produk baik itu misalnya popok ya, gue cuman mau marketing produk baik, udah, nah itu kita gak bisa, cuman sampai di situ aja, kita harus tahu, produk baik itu, mostly sekarang, lagi banyak dipakainya sama, itu di usia berapa sih, apakah usia yang 30 ke atas itu masih lebih banyak, apakah usia yang lebih banyak, itu yang misalnya 25 sampai 30, itu kita juga harus, lihat kondisi demografinya, lalu kita juga harus melihat kondisi, perumahannya, jadi misalnya kita mau nantuin, kita mau marketingin, sales kita, kita taruh di perumahan A, sama di perumahan B, tapi ternyata, kita awalnya cuman main, taruh asal aja nih, kamu di perumahan A ya, kamu di perumahan B, tapi ternyata, di perumahan B ini gak perform, karena gak banyak yang pakai, yang punya anak kecil itu dekit banget, itu kan sayang, jadi, kita tuh dari awal memang, udah harus define, area mana, wakasi mana, yang sesuai sama target market kita, karena jangan sampai, pas itu udah, di penampangan nih, ternyata gak sesuai, sama yang kita mau, nah itu nanti kan, costnya juga jadi gak efisien, karena kita harus pindah tempat, akan membangun cost juga, jadi, salah satu segmentasi ini, yang tadi, di awal, saya jelaskan, accessible, dan itu, kita harus bisa, ya, benar-benar diakultasikan, dengan baik dan benar, si, segmentasi yang udah kita buat, secara budget wise, juga harus masuk, secara strategy wise, juga harus masuk, gitu. Mungkin ada tambahan? Mungkin sedikit merangkum, dan menambahkan, terima kasih Kak Intan, jadi ada, untuk penentuan si grup profile tadi, ada beberapa tadi kan Kak Intan juga jelaskan, bisa berdasarkan brandnya, kita mau, dia brand tersebut udah punya, guideline nih, oh, brand tersebut emang, menuju untuk segmen seperti ini, dan mereka udah punya kriteria, jadi emang udah dari sananya, mereka udah mempunyai, satu itu, kedua, bisa dari literatur, benar, ada literaturnya, contoh literatur adalah, untuk studi-studi, misal, di pertanian, mereka punya segmen nih, range usia petani, kayak gitu, nah itu, beda dengan apa yang kita tahu, contoh menurut kita, muda itu, 17 ke bawah, misal, matang itu 17 sampai berapa, tapi untuk range usia petani, karena petani itu mulainya, misal di usia 20 atau 30, range mudanya petani itu, di 20 sampai 30, itu muda, untuk usia par petani, ini untuk segmentasi treatment mereka ya nanti ya, jadi literatur ada untuk masing-masing bidang, jadi emang segmen ini disesuaikan dengan bidangnya, dan disesuaikan dengan bisnis atau brandnya, kayak gitu, jadi masing-masing brand, mungkin brand susu, mereka udah punya segmen usia anak yang mereka tentukan, gitu, contoh di box susunya kan itu ada usia anak ya, kayak gitu, itu termasuk literatur, bagaimana kita menentukan segmen, jangan sampai ketika kita mempelajari, mempelajari tentang produk susu, kita ngacu nih, susu usia 1 sampai 10 tahun, gitu, dalam satu segmen, padahal udah jelas di satu box, itu udah ada keterakannya, misal box ini 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, nah itu salah satu bentuk segmentasi, seperti itu, nextnya nih ada pertanyaan dari Iksan, apakah market segment juga bisa berlaku buat bisnis, B2B kak, kayak gitu, silahkan kain kan, kalau untuk B2B tuh bisa banget, jadi, tapi sebenarnya targetnya lebih ke customer, tapi melihatnya dari sisi bisnisnya, jadi kayak misalnya, as a business, misalnya, Unilever gitu ya, nah, dia itu misalnya mau kerjasama sama, bisnis perusahaan mana sih, yang bisa sesuai sama produk-produknya si Unilever ini, jadi mereka misalnya mau kerjasama sama, perusahaan yang sosialisasi mengenai, mengenai pentingnya menggunakan, pentingnya mengkonsumsi susu, gitu, misalnya ke anak-anak, mereka ada satu asosiasi, mereka punya suatu campaign, untuk biar banyak-banyak orang yang menutup suu, jadi ada program, namanya One Day, One Milk, untuk kalangan yang utuh, kalangan yang perditaan, mereka mencari, ini, di asosiasi-asosiasi, atau organisasi apa sih, yang bisa kerjasama, sama mereka, dan nilai yang disampaikan dari Unilever, ke bisnis itu, nanti akan disampaikan juga, oleh si asosiasi itu, ke masyarakat, jadi akan inline dari atas ke bawah, visi-visi-visi Unilever, sampai ke masyarakat di, yang tadi rural, seperti itu, bisa-bisa banget. Oke, bisa banget ya Kak, jadi antara bisnis ke bisnis, maksudnya adalah, mungkin, kita cari bisnis yang punya segmen yang sama juga, dengan target apa yang kita, segmen kita yang selanjutnya, misal, perusahaan saya, mau nih, berambah ke segmen A, nah saya mencari bisnis, atau bisnis, atau perusahaan partner, yang juga mempunyai segmen yang sama A, jadi membantu kita lebih cepat, untuk memasuki segmen tersebut, kayak gitu.